Anak-anak sekolah minggu semua pasti sudah mempersiapkan hati dan pikirannya Serta tak lupa juga untuk mempersiapkan alkitabnya Sekarang Linang mau minta supaya kita mengangkat dulu alkitabnya Setelah diangkat, tandanya anak sekolah minggu sudah memegang alkitabnya Meskipun Linang tidak bisa lihat kita mengangkat alkitab kita Mari sekarang persiapkan hati dan pikirannya supaya kita berdoa sebelum mendengarkan cerita alkitab Kita bersatu di dalam doa Allah Bapak kami yang maha pengasih yang kami kenal di dalam nama anakmu Kristus Yesus Tuhan terima kasih engkau menjagai kami memberikan kami nafas hidup Sehingga kami tetap mengucap syukur melalui kebaktian anak-anak sekolah minggu pada hari ini Bapak yang baik kami akan mendengarkan cerita alkitab Biarlah Tuhan yang berbicara di dalam hati dan pikiran kami Kami menerimanya dan dapat melakukannya Di dalam nama anakmu Kristus Yesus kami telah berdoa Amin Firman Tuhan yang menjadi cerita alkitab pada saat ini Yaitu tertulis dalam Injil Matius Pasal 26 Ayo dibuka alkitabnya Injil Matius pasal 26 Ayat 36 Sampai dengan ayat yang keempat puluh enam Karena teksnya itu sangat panjang Maka Inang minta supaya kita memakai konsentrasi Ayo kita buka alkitabnya Injil Matius pasal 26 Ayat 36 Sampai dengan ayat yang keempat puluh enam Untuk anak-anak sekolah minggu yang belum bisa membaca Atau yang masih belajar membaca Masih sulit untuk membaca Boleh diikuti ya dari rumah masing-masing ya Inang akan membacakannya untuk kita semuanya Dan anak-anak sekolah minggu yang sudah bisa membaca Mari ikuti Inang untuk membacakannya Kita membaca Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya Kau suatu tempat yang bernama Getsemani Lalu ia berkata kepada murid-muridnya Duduklah di sini Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus Sertanya Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar Lalu katanya kepada mereka Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Tinggallah di sini Dan berjaga-jagalah dengan aku Maka ia maju sedikit Lalu sujud dan berdoa katanya Ya Bapaku Jikalau sekiranya mungkin Biarlah cawan ini lalu daripadaku Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki Melainkan seperti yang engkau kehendaki Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu Dan mendapati mereka sedang tidur Dan ia berkata kepada Petrus Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa Katanya Ya Bapaku Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu Kecuali apabila aku meminumnya Jadilah kehendakmu Dan ketika ia kembali pula Ia mendapati mereka sedang tidur Sebab mata mereka sudah berat Ia membiarkan mereka disitu Lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya Dan mengucapkan doa yang itu juga Sesudah itu Ia datang kepada murid-muridnya Dan berkata kepada mereka Tidurlah sekarang dan istirahatlah Lihat saatnya sudah tiba Bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa Bangunlah Marilah kita pergi Dia yang menyerahkan aku sudah dekat Demikian firman Tuhan Cerita Alkitab pada minggu ini Yaitu mengenai hal berdoa Inang mau mengutip dulu Dari doa Bapak kami Tetapi untuk cerita Alkitab saat ini Bukan doa Bapak kami ya Kutipannya demikian Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di sorga Ini adalah isi doa Yang secara terus-menerus kita ucapkan Supaya kita mengingat Setiap orang yang berdoa Ketika ia meminta Mencari Mengetuk Hendaklah Ia juga mau mendengarkan Apa maksud dan rencana Tuhan Pada hidupnya Dan pada lingkungannya Itu sebabnya diucapkan Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di sorga Bukan kehendak Siapa yang meminta Tidak Tetapi kehendak Siapa yang memberi berkat Atau memenuhi kebutuhan Dari orang-orang percaya Yang berdoa Nah setelah kita tadi membaca Cerita Alkitab Dari Nas Matius Pasal 26 Dimanakah Yesus berdoa Disebutkan tadi Ayo Ada yang ingat Adakah yang bersuara Dari rumah Untuk menyebutkan Dimana tempatnya Tentu saja Tempatnya itu adalah Di Taman Getsemani Dan ada tiga orang Teman Yesus Yang diajak Pergi ke Taman Getsemani Siapakah itu Kalau dalam kitab Matius Disebutkan Petrus Dan kedua anak Jebedeus Siapa anak Jebedeus ini Yaitu Petrus Johannes Dan Jakobus Jadi anaknya Jakobus Dan Yohanes Tiga orang inilah Yang diajak Yesus pergi Ke Taman Getsemani Nah Ketika hampir Dekat Tempatnya Ternyata Mereka beristirahat Dan Yesus Membiarkan Tiga orang ini Tetap berada Di tempat itu Dan Yesus Pergi untuk Berdoa Yesus Berdoa Dan dia Mengatakan Hatiku Sangat sedih Pada saat ini Aku Punya beban Seperti itu Tapi bebannya apa Mengapa Yesus sedih Ternyata Yesus Bersedih Karena Orang-orang Di dunia ini Semakin banyak Yang berbuat dosa Tiap hari Bukannya tambah baik Tetapi Anak sekolah Minggu Contohnya dulu Bisa gak Diingat-ingat Mulai memasuki Tahun 2021 Ini Makin baik Atau makin buruk Atau bisa gak Anak-anak sekolah Minggu Melihat Apakah Kejahatan Di dunia ini Berkurang Atau semakin Bertambah Dan menaik Semakin banyak Orang yang mencuri Semakin banyak Orang yang Bunuh Membunuh Banyak lagi Hal lain Kejahatan lain Yang diperbuat Tapi Yesus Datang kepada Bapaknya Yang di surga Dan dia Berdoa Menyampaikan Apa yang ada Dalam isi hatinya Anak-anak sekolah Minggu Tentunya Tentunya pernah Berdoa Ada Yang berdoa Dia meminta Kuasa Tuhan Supaya Tuhan Yang memenuhi Isi hati Dan pikirannya Agar dia Tidak Mau Mengikuti Kejahatan Atau dosa Di sekelilingnya Dia meminta Kuasa doa Bisa saja Karena meminta Pemulihan Atau Kesehatan Mungkin Dia sedang Sakit Atau ada Keluarganya Yang sakit Sehingga Dia berdoa Pertanyaannya Bila Kita berdoa Ternyata Kita meminta Kesembuhan Sudah tiga hari Tidak sembuh-sembuh Apakah Kita terus Berdoa Atau Berhenti Berdoa Ayo Mengaku Siapa yang langsung Berhenti Berdoa Ternyata Yesus Ingin menunjukkan Dalam Matius Pasal 26 Dia Terus Menerus Berdoa Kalau dikatakan Dalam teks kita tadi Ada tiga kali Yesus Berdoa Walaupun Dia harus Menunggu Terus Tidak ada Masalah Dia tidak Mau Kendor Kerajinannya Tetapi Dia semakin Semangat Bahwa Kehendak Bapalah Yang terjadi Bukan Kehendak Kita yang Berdoa Kemudian Setelah Yesus Selesai Berdoa Dia datang Menjumpai Murid-muridnya Tadi Dan Mengingatkan Mereka Dengan Mengatakan Berjaga-jagalah Dan Berdoalah Roh Memang Penurut Namun Daging Ini Lemah Apa Artinya Setiap Orang Perlu Berjaga-jaga Misalnya Kalau sudah Tiba Waktunya Malam Cara Berjaga-jaga Supaya Maling Tidak Datang Gimana Tentunya Kita Menutup Pintu Kemudian Memeriksa Kembali Apakah Jendela Semua Sudah Tertutup Atau Memeriksa Lain Sebagainya Gerbang Sudah Ditutup Supaya Maling Atau Pencuri Itu Tidak Datang Anak-anak Sekolah Minggu Bagaimana Caranya Berjaga-jaga Caranya Berjaga-jaga Tentunya Dengan Ditemani Oleh Firman Tuhan Siapa Yang Rajin Membaca Alkitab Tentunya Firman Tuhan Yang Menguasai Di dalam Tubuh Rohani Dan Jiwanya Ada Lagunya Firman Tuhan Ada Di Hatiku Jadi Semua Seturut Dengan Firman Tuhan Kemudian Apalagi Tentunya Juga Dengan Rajin Berdoa Pray Everyday Berdoa Setiap Hari Karena Itu Kita Lihat Dulu Ada Teman Inang Yang Mau Inang Tunjukkan Dia Ini Sepertinya Korong Dua Inang Bilang Korong Dua Mungkin Dia Kelas Tiga Kali Dia Mau Menunjukkan Bahwa Ketika Dia Bangun Tidur Dia Berdoa Demikian Dexter Adalah Anak Yang Cinta Tuhan Suka Berdoa Dan Taat Kepada Orang Tuanya Sama Seperti Hari Itu Ketika Dia Bangun Tidur Dexter Melipat Tangannya Lalu Berdoa Selamat Pagi Tuhan Yesus Terima Kasih Buat Penjagaan Mu Di Sepanjang Malam Yang Telah Dexter Lalui Dan Hari Ini Dexter Mau Berjalan Terus Dengan Tuhan Dexter Tidak Mau Berjalan Sendiri Tuhan Oh Iya Tuhan Dexter Juga Berdoa Berkati Papa Dan Mama Buat Keluarga Kami Hidup Damai Dan Sejahtera Supaya Kami Menyenangkan Hati Tuhan Dan Jadi Contoh Untuk Orang Lain Terima Kasih Tuhan Yesus Hanya Dalam Namamu Dexter Berdoa Amin Setelah Berdoa Dexter Biasa Pergi Mandi Dan Bersiap Siap Untuk Pergi Sekolah Bagi Itu Mama Menyiapkan Makanan Yang Spesial Untuk Dexter Berupa Nasi Goreng Telur Dadar Hmm Enak Sekali Pastinya Mama Terima kasih Buat nasi gorengnya Ya Nasi goreng Buatan Mama Enak Sekali Sama-sama Sayang Mama senang Kalau kamu mau makan Masakan Mama Sekarang Ayo cepetan Berangkat sekolah Papa udah nunggu Loh Dexter Sudah siap Kalau sudah siap Ayo kita berangkat Sayang Siapa Ayo kita berangkat Ma Dexter Berangkat Nah Dengan melihat Tadi cuplikan ini Teman Inang Tadi itu Ternyata Dia itu Ingin menunjukkan Bahwa Allah Yang memelihara Hidupnya Allah Yang menjagai Dia Sehingga Dia mengucap Syukur Tuhan Dalam keadaan Susah Dalam keadaan Suka Dalam keadaan Duka Dalam keadaan Senang hati Aku tetap Datang Kehadiratmu Aku Tidak Meninggalkan Engkau Karena Engkau Tidak Akan Meninggalkan Aku Dalam keadaan Apapun Itu Karena Itu Anak-anak Sekolah Minggu Hendaklah Dia tetap Berdoa Agar Tidak Mudah Dikuasai Iblis Atau Sijahat Karena Doa Itu Mengajarkan Kita Untuk Tetap Bertahan Di dalam Perbuatan Baik Untuk Itu Inang Mau Kasih Kuis Atau Kreativitas Bagi Anak-anak Sekolah Minggu Inang Bagi Dalam Dua Horong Horong Yang pertama Itu Yang Belum Sekolah Sampai Dengan Kelas 3 SD Kreativitas Adalah Menyanyikan Lagu Med Med Awon Med Med Awon Bain Iyas Rohakon Sasad Oh Jesus Dong Aku Tok Tok Kemudian Bersedia Memvideokan Doanya Misalnya Dia berdoa Mau makan Orang tuanya Memvideokan Itu contohnya Untuk yang Orang dua Kelas 4 SD Sampai Dengan Kelas 7 SMP Yang pertama Adalah Kreativitasnya Mau Memvideo Mengucapkan Doa Bapak kami Harus Dihafal Yang kedua Menceritakan Tentang Kuasa Doa Atau Hal berdoa Bagaimana Pengalamanmu Tentang Hal berdoa Dua Horong Itu tadi Seperti biasa Mengirimkan Videonya Melalui Grup WA Semuanya Harus Mau Ikut Berkreativitas Jadi Anak-anak Sekolah Minggu Pun Lebih terarah Bagaimana Anak Sekolah Minggu Berdoa Di rumah Selama Masa Pandemi Virus Corona Ini Mari Kita Bersatu Di dalam Doa Terima kasih Tuhan Untuk Firmanmu Yang mengajarkan Kami Tentang Hal Berdoa Tuhan Biarlah Engkau Mengetuk Hati Dan Pikiran Kami Untuk Lebih Rajin Lagi Berdoa Dan Mau Mengikuti Kehendakmu Karena Engkau Yang Berkuasa Atas Hidup Kami Bapak Yang Baik Kami Berdoa Untuk Orang Tua Kami Yang Mencari Nafkah Setiap Hari Tuhan Berikan Kesehatan Dan Panjang Umur Serta Kesabaran Mendidik Membimbing Anak Anaknya Bapak Yang Baik Kami Juga Berdoa Untuk Kaka Abang Guru Sekolah Minggu Seluruh Parhalado Yang Melayani Kebaktian Minggu Saat Ini Tuhan Yang Menjagai Dan Memberikan Hikmat Kebijaksanaan Mempampukan Setiap Pelayanmu Melayani Di gereja Inilah Doa Permohonan Kami Ampuni Dosa Pelanggaran Kami Di dalam Nama Anakmu Kristus Yesus Juru Selamat Kami Amin